Hai, Halo Sobat Alphateknik, saya Rafael, senang rasnya bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan, khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki mesin cuci, kata usernya, yang spinnya berputar lambat, atau kadang tidak berputar katanya. Oke rekan-rekan, karena ini akan menuju ke rumah pelanggan atau user, kita akan memperbaikinya di sana. Oke rekan-rekan, namun sebelumnya bagi rekan-rekan yang baru di channel Alphateknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Di depan masih banyak lagi trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang akan saya bagikan. Dukung saya juga di channel RVH channel, di sana banyak sekali video-video menarik yang saya buat. Oke rekan-rekan, langsung saja kita meluncur ke rumah user. Nah oke rekan-rekan, ini adalah mesin cuci-nya, masih ada cuciannya di bagian pencuci, kita lihat di bagian pengering juga masih ada cuciannya. Nah kita putar ke knob-nya, untuk mengaktifkan mesin cuci spinnya. Nah kita sentuh, sepertinya tidak ada getaran. Oh ada getaran rekan-rekan. Nah mesin cucinya ini berputar, tetapi sangat lambat. Dan kalau rekan-rekan perhatikan, mesin cuci ini bergoyang. Goyangnya sangat kuat sekali ya. Nah karena lambat itu ya, putaran spinnya. Kita buka secara tiba-tiba. Kita menuju ke bagian belakangnya, rekan-rekan kita lihat di bagian dinamonya. Itu rekan-rekan dinamonya berputar sangat lambat, dan sepertinya tersendat-sendatnya ya. Dan goyangan dari dinamonya itu sangat kuat sekali, karena cuciannya juga tidak seimbang di atas. Dan karena berat, atau lemah. Nah kita lepas dulu stackernya, rekan-rekan. Kita lepas stackernya. Jadi ini dinamonya putarannya sangat lemah. Nah kita matikan. Nah lalu kita ke bagian belakang. Tentu saja sudah dilepas ya rekan-rekan. Kita periksa dulu. Remnya ini harusnya tidak ngerem ya. Kalau ditutup pintunya. Nah ini adalah kapasitornya rekan-rekan. Nah kapasitor ini satu seperti ini, tetapi isinya ada dua. Yaitu sebesar 5 mikro dan 10 mikro biasanya. Umumnya seperti itu. Nah yang ini adalah yang 5 mikro dan 10 mikro. 5 mikro itu untuk bagian dinamo pengering. Yang 10 mikro untuk bagian pencuci. Kita urutkan kabel dari dinamo pengering. Ada tiga kabel rekan-rekan. Nah kita urutkan seperti ini. Ada kabel warna hijau, merah, dan biru. Lalu kita urutkan juga kabel dari pencuci. Dinamo pencuci. Nah biasanya berwarna biru, kuning, coklat. Ada juga yang biru, kuning, kuning. Nah kalau dinamo dari pengering ini, warnanya merah, hijau, itu mengarah ke kapasitor. Nah kita lihat ya. Nah kabel merah dan hijau itu mengarah ke kapasitor. Nah kita lepas kabel merah dan hijau yang mengarah ke kapasitor. Jadi dalam kapasitor ini ada dua ya rekan-rekan ya. Ada dua kapasitor, 5 mikro dan 10 mikro. Nah yang 5 mikro itu yang untuk bagian pengering, spin. Nah kabelnya merah dan hijau. Kita lepas. Jadi teorinya seperti itu. Kalau untuk warna kabelnya, mesin cuci bisa berbeda-beda ya rekan-rekan. Jangan berpatokan ya. Ini ada saya mempunyai dua buah kapasitor. Nah yang putih itu 10 mikro. Kalau yang ini juga bekas dari mesin cuci. Sama saja rekan-rekan ini 5 mikro dan 10 mikro. Nah untuk yang 5 mikro, kabelnya warnanya putih dan abu-abu. Nah jadi rekan-rekan jangan berpatokan dengan warna kabel ya. Tetapi di bodi kapasitor biasanya ada nilainya untuk kabel merah. Untuk kabel ini dan ini berapa mikro, ini dan ini berapa mikro. Nah kita sambung ya rekan-rekan ini. Saya sudah mulai proses sambung. Yang 5 mikro, di kapasitor ini 5 mikronya abu-abu dan putih. Kita sambung ke tempat, ke kabel kapasitor tadi ya. Nah ini adalah klemnya. Jangan lupa kita pasangi klem supaya tersambung sempurna dan tidak nyetrum. Sebelum kita pasang klem atau isolasi, kita tes dulu rekan-rekan. Saya akan colokkan. Saya sudah colokkan rekan-rekan, lalu kita putar knob spin. Ya full juga tidak apa-apa rekan-rekan. Lalu kita buka secara tiba-tiba. Karena ada remnya ya. Nah lihat rekan-rekan, putarannya kencang sekali. Atau rekan-rekan kalau untuk mencoba, bagian remnya ini bisa diangkat ke atasnya. Ya rekan-rekan itu putarannya sangat kuat sekali sekarang. Sudah tidak lemah atau lambat tersendat-sendatnya. Nah itu sudah sangat kencang sekali. Nah seperti ini sambungannya. Nah nanti kita akan klem atau rekan-rekan bisa isolasi. Nah sudah berhasil ini rekan-rekan. Nah kita lihat bagian atas coba. Putarannya sangat kencang sekali. Nah ini ada sistem remnya ya rekan-rekan. Nah ini adalah sistem remnya. Apabila pintu ditutup, itu remnya terangkat atau tidak nge-rem. Apabila dibuka, dia akan nge-rem. Terhubung dengan pintu ya. Nah oke. Sudah berhasil rekan-rekan. Sudah cepat sekali. Saatnya kita kembalikan seperti semula. Nah oke rekan-rekan. Jadi seperti itu ya kita sudah berhasil memperbaiki mesin cuci yang spinnya berputar lemah. Nah sangat mudah sekali. Ternyata kita hanya perlu mengganti kapasitornya. Nah tetapi, Belum tentu juga kapasitornya yang rusak. Bisa juga spool atau dinamonya yang rusak. Tetapi, Dalam perbaikan kita mempunyai trik. Kerjakan dulu yang termudah dan termurah. Baru, Kita akan melangkah Yang tersusah atau yang terberat. Nah ternyata rekan-rekan, Hanya dengan mengganti kapasitor kita sudah bisa memperbaikinya. Nah, Seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga. Serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman. Karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, Kita akan pulang dulu. See you, bye-bye.